hai assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku qkitchen di video kali ini aku akan share resep minuman lagi yang bisa teman-teman buat untuk taktil berbuka puasa minuman ini dijamin rasanya segar, enak, manis, legit dan cocok banget kalau dicelupkan roti tawar seperti ini yang mau tau gimana cara bikinnya tonton terus video ini sampai dengan selesai didihkan 600 ml air lalu setelah mendidih masukkan sagu mutiara ini aku pakai sebanyak 50 gram aku masak sampai matang sampai warnanya itu bening transparan atau teman-teman juga bisa pakai metode 537 ya untuk menghemat gas teman-teman bisa lihat di video aku yang esteler atau di youtube channel yang lain mungkin juga banyak yang kasih tips cara memasak sagu mutiara hemat gas kalau sudah matang seperti ini ya sagu mutiaranya jadi di tengahnya itu udah nggak kelihatan lagi titik putihnya ini kita angkat dan tiriskan sekarang aku akan bikin kuah santannya aku tuang 3 saset santan instan yang masing-masing beratnya itu 65 ml atau teman-teman bisa menggunakan satu kotak santan instan ukuran yang 200 ml tambahkan dengan 500 ml air lalu masukkan juga 1.4 sendok teh garam dan 2 helai daun pandan lalu ini kita masak di atas kompor masak di atas kompor sambil terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah sampai mendidih kalau sudah mendidih kita angkat dan biarkan hingga dingin oke ini santannya sudah dingin sudah bisa kita gunakan lalu ini ada sagu mutiara yang tadi udah aku bikin selanjutnya kita juga perlu tape ketan hitam beli jadi aja yang udah ada di pasar lalu juga perlu sirup koko pandan merek apa aja bebas dan kita juga perlu tape singkong juga roti tawar pertama kita tuang dulu sirup koko pandan ke dalam cup atau gelas masing-masing sebanyak 50 ml ini cupnya aku pakai ukuran 500 ml atau setara dengan 16 oz ya kalau nggak salah setelah itu beri sagu mutiara aku pakai masing-masing sebanyak 3 sendok makan selanjutnya beri tape singkong untuk tape singkongnya ini udah dipotong kecil-kecil dulu dan jangan lupa serat yang suka ada di tengahnya itu diambil dulu kemudian tambahkan tape ketan hitam sebanyak 2 sampai dengan 3 sendok makan sebenarnya untuk takaran isiannya itu bebas aja teman-teman juga boleh pakai wadah yang besar lalu semuanya dicampur-campur aja langsung kalau hanya untuk konsumsi di rumah tapi aku kasih contoh untuk teman-teman yang mau jualan es ini kira-kira seperti ini ya penyajiannya tambahkan es batu sampai cup hampir penuh lalu tuang santannya letakkan roti tawar di atas cup atau gelas lalu beri sirup koko pandan lagi sebanyak 1 sendok makan minuman ini bisa jadi alternatif pilihan menu untuk berbuka puasa rasanya segar legit manis gurih jangan lupa roti tawarnya diculupkan ke dalam esnya dan roti tawarnya rasanya jadi lebih istimewa untuk teman-teman yang mau jualan roti tawarnya bisa disajikan secara terpisah atau bisa juga digunting-gunting dan dimasukkan langsung ke dalam cupnya oke sekian dulu aja video dari aku terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati